Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel Johan Ekspresi. Nah, di channel ini, kali ini saya akan bercerita tentang TB Buya. Apa itu TB Buya? Nah, kita akan lihat, saya sudah memesan dan ini barusan datang. Jadi, baru saja datang, tapi karena ini sejenis tanaman, jadi aku harus segera menanamnya biar dia tidak layu. Kita lihat bibitnya seperti apa, karena ini juga aku baru pertama kalinya membeli dan belum tahu seperti apa bentuknya. Kita lihat ya. Seperti ini bibitnya. Jadi, sepertinya kita harus segera menanam. Ini adalah pohon TB Buya. Jadi, ini semacam bunga sakura kalau di Jepang, tapi ini dia bisa hidup di Indonesia. dan ini ada tulisannya putih. Ya, ini artinya bunganya nanti akan berwarna putih. Ada tiga pilihan warna. Ada tiga pilihan warna. Ungu. Terus, yang satunya. yang satunya berwarna pink. Nah, kita harus segera tanam biar dia tidak layu. Oke, saya tanam dulu ya. Tiga pilihan warna. disini saya mau tanam CB Buya yang ungu ini baru jam 9 pagi tapi panas sekali jadi agak silau ya dan salah satu pohon yaitu CB Buya Putih saya mencoba menanamnya tidak terkena sinar matahari langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selesai ya Alhamdulillah setelah saya mencoba menanam tomat saya mencoba menanam cabai terong setelah itu saya beralih ke bunga-bungaan dan kemarin saya membeli mawar saya mau bercerita saya punya sesuatu yang baru di rumah yang jadi saya belajar menanam bunga mawar jadi hari ini tadi saya membeli sembilan bunga mawar dan saya berharap bisa melawat mereka dan mereka akan sering berbunga kita lihat di waktu-waktu yang akan datang bagaimana bunga-bunga itu tumbuh berkembang berbunga dan disini akan harum oleh bunga mawar saya juga menanam lidah buaya bibit lidah buaya ini saya dapat dari Bu Ningseh karena Bu Ningseh punya banyak pohon lidah buaya dan Alhamdulillah saya diberi beberapa kemudian hari ini saya menanam pebebuya jadi mudah-mudahan next taman di rumah yang ini semakin warna-warni dengan bunga yang beraneka ragam dan berwarna-warni dengan indah karena kalian tahu ada banyak kupu-kupu ini salah satunya ya mudah-mudahan dengan banyaknya bunga-bunga disini akan mengundang banyak kupu-kupu dengan aneka warna dan juga burung-burung karena mereka bisa membuat sarang di pohon-pohon besar mudah-mudahan bisa saya mau ngejar kupu-kupu lagi ya akhirnya saya menyelesaikan tugas menanam pohon bunga tebebuya jadi tebebuya itu semacam bunga sakura jadi kalau di Jepang itu ada bunga khas Jepang namanya bunga sakura dan ini semacam bunga sakura tapi juga bisa hidup di Indonesia ini adalah bunga yang warna ungu yang tadi saya tanam disini dan kita mau lihat bunga yang warna putih jadi saya tanam di agak ke belakang ini jadi tadi sudah saya siram biar seger ya mudah-mudahan dia tumbuh dengan baik dan oke tugas saya sudah selesai kita ketemu lagi di kegiatan yang berikutnya dadah ya